selamat pagi dan shalom bapak ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan selamat berjumpa kembali lewat rendungan harian Toraya edisi tanggal 25 Agustus 2022 sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini kita hendak belajar firman Tuhan namun sebelumnya marilah kita berdoa kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk hari baru yang Tuhan kembali karuniakan kepada kami Tuhan telah menyertai kami semalam lamanya sehingga pada pagi hari ini boleh dibagunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan yang baru daripada Tuhan sebelum kami melakukan kegiatan kami pagi hari ini Tuhan kami hendak belajar firmanmu pada pagi hari ini biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga firmanmu yang kami akan dengarkan boleh kami dengarkan dengan baik sesuai dan seturut kehendakmu berkati hambamu yang akan memberitakan firmanmu biarlah kami sama-sama diberkati Tuhan dalam mendengarkan firmanmu pada hari ini ini doa kami dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada mu amin firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12 bunyi firman Tuhan demikian kasih dan damai dan akhirnya hendaklah kamu semua seias sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan cacimaki dengan cacimaki tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik ia harus mencari kedamaian dan berusaha semendapatkannya sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini amin saudara kekasih Tuhan tima kita pada pagi hari ini adalah apakah keistimewaan kita atau dalam bahasa Toraja banyak orang berharap bahwa di Toraja akan ada kelebihan tertentu secara positif karena di Toraja adalah mayoritas penduduknya orang Kristen mestinya Toraja lebih baik dari banyak hal dibandingkan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan Rasul Petrus menyampaikan kualitas khusus yang dimiliki dihidupi dan dipraktekkan orang-orang percaya yang sangat mendasar adalah memperjuangkan kesatuan orang percaya yang kemudian berdampak pada kesederajatan umat manusia Kristus mendoakan kesatuan orang percaya seperti dia dengan Bapanya adalah satu itu dalam Yohanes 17 ayat 21-23 dan gereja mula-mula telah mencontohkan gereja yang sehati dan sejiwa kesatuan orang percaya mempraktekkan hidup seperasaan hidup kasih persaudaraan hidup belas kasih hidup kerendahan hati dan ada penampuan mata dan telinga Tuhan akan terarah kepada umat yang berdoa meminta pertolongan kepadanya dan memelakangi orang-orang yang jahat itu ayat dalam pembacaan kita ayat yang ke-12 kehidupan ibadah dan bentuk-bentuk persekutuan lainnya semarak mewarnai kehidupan keseharian kita apakah semua itu telah menggambarkan persekutuan Kristen telah membentuk dan mempersatukan orang-orang raja ada ungkapan bahwa pantan kada diputu pantan kedo dipukedo merupakan ungkapan penyesalan bahwa persatuan dalam keluarga persatuan dalam gereja dan masyarakat tidak lagi seperti pada masa yang lampau ajaran dan ungkapan dalam ibadah dan persekutuan lainnya tidak seindah dalam praktek dan kelakuan hidup keseharian kita keistimewaan orang percaya adalah hidup dalam persekutuan yang utuh tanpa ada sekat antara satu dengan yang lainnya itu artinya kita adalah sama di hadapannya Tuhan dan Kristus adalah merupakan jaminan damai sejahtera bagi setiap orang yang tetap setia dalam iman percayanya kepada Tuhan amin firman Tuhan bapak ibu saudara kekasih Tuhan mari kita satu dalam doa kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firman mu yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini dan akhirnya Tuhan memberkati sehingga kami boleh mampu mempraktekannya dalam kehidupan yang Tuhan masih perkenankan kepada kami sertailah kami Tuhan dalam sepanjang hari ini di dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah boleh karuniakan kepada masing-masing kami biarlah semuanya Tuhan boleh kami lakukan dengan baik bersama dengan pertolongan Tuhan kami juga mau berdoa kepada mu Tuhan buat semua anggota Jumaat kekasih Tuhan saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh biarlah kiranya Tuhan hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan serap ribadi bagi mereka menjama mereka menyembuhkan mereka sehingga mereka akan kembali kuat dan sehat menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada masing-masing mereka terima kasih Tuhan untuk hari ini biarlah ya Tuhan Engkau terus memberkati kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini yang Tuhan masih karuniakan kepada kami inilah doa kami dalam nama Yesus kami datang kepada Bapak di surga Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!